selamat menikmati video ini sebagai dokumentasi sebelum saya lanjut saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu oke teman-teman ya burung di depan ini adalah mureh batu jadi ekornya ini kayaknya dulu kalau misalnya 26 cm atau berapa saya lupa ini ini sudah laku lama jadi jangan di PM ya teman-teman jadi sudah laku lama nah balik lagi kepada kekhawatiran teman-teman ekor panjang yang tidak laku kayak gitu ini teman-teman ya ada juga beberapa faktor yang menyebabkan mureh batu akhir-akhir ini memang harganya turun kayak gitu kalau dibilang gak laku sih enggak cuman memang turunnya sangat drastis kayak gitu faktor pertama setelah pengamatan saya ya sebelum saya jawab nanti kapan naiknya kredit saya ya yang pertama yang menyebabkan itu yang pertama banyaknya peternak jadi semakin banyak barang semua barang bukan mureh batu saja semakin banyak harganya juga biasanya peminatnya kurang harganya juga otomatis turun kayak gitu nah kenapa peminatnya turun apakah gak ada kecemaninya kecemaninya itu selalu tambah semakin banyak lulusan atau anak-anak baru atau anak muda pasti ada juga yang penghobi semakin tambah kayak gitu tetapi balik lagi karena yang pertama ya yang mempengaruhi faktor perekonomian juga jadi balik lagi faktor pertama ya teman-teman ya yang mempengaruhi yaitu banyaknya barang dan peminatnya juga kayaknya karena faktor perekonomian itu juga menurun kayak gitu makanya harganya juga menurun nah yang selanjutnya ada kekhawatiran jadi ada kekhawatiran kalau mulai batu turun menerus jadi orang-orang yang ternak itu pada panik pada jualin tangkarannya jualin burungnya itu juga faktor kedua yang menyebabkan mulai batu terus turun kayak gitu jadi gak punya duit kadang-kadang ya dijual burungnya selakunya kayak gitu itu tadi beberapa faktor ya mungkin ada faktor-faktor lain mungkin teman-teman bisa tambah ya nah balik lagi pada pertanyaan teman-teman ya murai batu ekor panjang apakah kedepannya gak laku kayak gitu nah setelah saya amati teman-teman ya untuk akhir-akhir ini memang ekor panjang dulu seperti ini ya kalau seperti ini dulu harganya di atas 50 juta ini kemarin lakunya mungkin sekitar 5 juta atau berapa saya lupa itu teman-teman intinya jauh di bawah 10 juta kayak gitu kalau dulu 50 juta burunya sangat berhati sekali nah kalau dibilang gak laku sih ya tetap laku cuman memang harganya lagi merosot kayak gitu teman-teman nah tadi juga ada yang kesini ya ngomongin harga murai batu yang sekarang laris itu burung untuk lomba harganya masih tetap stabil suatu misal teman-teman ya kalau dulu harga anak kan di atas 1 juta atau terotolan prestasi di atas 1 juta sekarang pun ya masih tinggi ya teman-teman ya terah prestasi banyak sekali ya teman-teman bahkan tadi untuk harga ring ATM itu ada 1 juta setengah ada 1 juta 800 bervariasi juga tergantung hidupannya nah balik lagi predik saya ke depannya nanti kan sekarang banyak sekali teman-teman ya yang cari prestasian ekor pendek nah nanti karena ekor panjang banyak yang beredar prediksi saya juga ada lomba khusus ekor panjang ke depannya prediksi saya seperti itu jadi itu nanti bisa menaikkan asalkan burunya vektor ekornya panjang juga harganya juga bisa naik kayak gitu teman-teman nah untuk yang mengalami penurunan itu ekor 40 ke bawah ya ekor 40 cm ke bawah kalau ekor 40 ke atas yang punya masih jarang ya harganya masih selangit atau tinggi sekali kayak gitu oke teman-teman ya ini video pendek ya seperti teman-teman bilang tadi jadi kalau murebatu dibilang enggak lagi itu enggak cuman memang ya itu tadi sangking banyaknya barang terus orang pada enggak punya duit prediksi saya kayak gitu ya akhirnya harganya ya terjadi penurunan ya mungkin kalau ditanya naiknya kapan ya teman-teman ya balik lagi kalau terakh prestasi enggak ada ya penurunannya kayaknya sedikit sekali kayak gitu teman-teman bahkan banyak yang cari bahkan ada yang naik daun kayak gitu terakh prestasi nah nanti suatu saat pasti akan naik lagi prediksi saya tapi entah kapan waktunya kayak gitu oke teman-teman ya ini hidup pendek dari saya terus selanjutnya ada yang tanya lagi teman-teman perhatikan motif ekornya burung ini yang bintik putih di bawah itu teman-teman ya motif ekornya nah apakah itu semiran ya bukan ya teman-teman ya ini asli motifnya seperti itu jadi burung ini adalah burung prediksi saya semi-impor karena sekarang ini banyak yang menyilangkan burung ya teman-teman ya untuk mendapatkan burung yang unik atau yang bagus atau yang berkualitas kayak gitu nah prediksi saya ini ada darahnya balak ya mungkin beberapa kali krus atau silangan dari ekor putih sama balak akhirnya jadilah seperti ini kayak gitu teman-teman kalau di hutan apa gak ada ya jadi kalau misalkan teman-teman ya murai batu setelah saya amati ketika saya dapat murai batu hutan itu paling panjang dulu ekor 25-26 itu pun 7 8 9 10 tahun yang lalu makin ke sini karena mungkin murai batu di hutan di jaringi ya yang berasal dari Malaysia ya itu yang ekor segini gak ada kayak gitu yang ekor di atas 25 gak ada tapi balik lagi pada motif kalau dari hutan memang pernah saya jumpai ya walaupun dari Malaysia Thailand motif seperti ini pernah saya jumpai yang itu loh ada telingk putihnya di motif ekor itu teman-teman ya ini adalah asli ya teman-teman ya asli jadi prediksi saya ini karena terah semi-impor ini prediksi saya masih ada terahnya balak tapi kalau dari hutan ada cuman ekornya gak segini panjang ya gak segini klawer ya kayak gitu terus ada lagi yang tanya ekor panjang gak bisa diadu banyak sekali di gantangan sorry teman-teman banyak sekali di gantangan itu moreba itu ekor panjang 20 ke atas bahkan 25 pernah ada yang di gantang pernah juga ada yang prestasi itu beberapa kali saya jumpai teman-teman jadi balik lagi semuanya tergantung dari volume suara durasinya kayak gitu teman-teman ya jadi kalau itu semua tercukupi walaupun morebatu ekornya klawer di atas 25 masih bisa untuk di gantang nah kenapa akhir-akhir ini gak ada yang gantang ekor 30 ya karena sayang jadi karena dulu harganya mahal banget morebatu ekor di atas 30 ya itu kalau dibawa jalan-jalan nanti takut jangan-jangan ekornya rusak jangan-jangan ekornya kecepet kayak gitu akhirnya gak laku mahal karena burungnya aja walaupun gak bunyi kalau ekornya klawer ekor di atas 30 warganya juga masih mahal kayak gitu tapi kedepannya prediksi saya ada gantangan ekor panjang walaupun itu masih campuran ataupun kelas ekor panjang tersendiri oke teman-teman ya sekian dulu semoga menghibur dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton